Terima kasih telah menonton Atta Halilinar menegaskan dirinya bakal terus bagi-bagi giveaway meski kerap mendapat cibiran Sebab menurutnya, lewat giveaway yang dilakukannya bisa menjadi solusi bagi permasalahan orang lain Sebelumnya, Atta menuturkan dirinya bagi-bagi giveaway karena cibiran netizen yang menyebutnya pelit Lantaran tidak pernah berbagi dengan subscriber atau pengikutnya di Youtube Awalnya aku bikin giveaway itu kan, Raffi dengan gokilnya bilang 1M bagi-bagi Bang Baim bagi-bagi, aku juga bagi-bagi, cuman gak kayak mereka Gila-gilaan sampai di depan setiap video Aku dinyinyiran sama orang-orang, ini channel paling gede, pelitnya Menda Amun Aku bikin lebih gila Perhari itu juga aku habisin 4 juta rupiah beli motor sebanyak-banyaknya Beli handphone, besoknya keluar ratusan juta juga Gila-gilaan pokoknya, bebar Atta di channel Youtube Helmia yang bicara Jumat 7 Agustus Sayangnya, setelah memberikan giveaway, Atta mengaku dirinya juga kembali jadi sasaran netizen Ia disebut channelnya besar lantaran giveaway Abis itu aku dinyinyirin, ah channel gede karena giveaway, gak giveaway salah, giveaway salah, ujarnya Padahal kata Atta, dirinya belum lama bagi-bagi hadiah di channel Youtubenya Aku bikin giveaway baru sebulan, aku nge-youtube udah beberapa tahun Dibilang subscriberku banyak gara-gara giveaway, tuturnya Karena itu, Atta pun ogah memikirkan ciberan netizen Ia mengaku akan tetap memberikan giveaway lantaran tirinya bahagia bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain Tapi aku pikir dalam hatiku, ketika orang dapat itu senangnya minta ampun, ungkapnya Aku bahagia, aku happy bagi-bagi, aku akan terus bagi-bagi tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!